Intro Subtit 1 Kamnek di Treskrim Umpol Dmitri Jaya berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus mengaku pejabat PT KAI terhadap penerimaan pegawai PT KAI fiktif Kabit Humas Pol Dmitri Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan pelaku berinisial FTS dan IL menggunakan modus operandi yang mengaku seolah-olah sebagai pejabat PT KAI dalam grup WhatsApp KAI yang menjanjikan dapat memasukkan untuk menjadi pegawai PT KAI tanpa mengikuti tes seleksi Sementara itu, Direktur SDM dan Umum PT KAI Ruli menambahkan masyarakat diharapkan agar lebih jeli dan teliti bila mendapatkan pesan berupa pengumuman rekrutmen Kini, para tersangka dikenakan Pasal 378 KUAP dan atau Pasal 372 KUAP Junto Pasal 55 KUAP dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun penjara Polda Metro Jaya Sudit satu ya, Kamnek Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan dan penggelapan yang mencatut nama para pejabat dari PT KAI ya, tersangka dua orang sudah berhasil ditamankan dengan perannya masing-masing yang satu, inisial FTS ini adalah otaknya otak daripada pelaku penipuan yang kedua adalah inisial IL ya, IL ini ikut turut membantu melakukan penipuan ini yang paling penting tidak ada rekrutmen pegawai kereta api itu menggunakan uang sepeser pun kalau nanti ada rekan-rekan wartawan yang mendapatkan informasi seperti itu laporkan ke saya dan kalau melibatkan internal kereta api pasti saya pecap itu prinsip karena bagi kami integritas di kereta api adalah utama akhlak yang baik adalah utama di kereta api dari Jakarta Iqbal dan Mentari Tribulata TV Salam Tribulata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati